Pertama kali ke Semarang sih, awalnya liat gedungnya yang mewah, terus bangunan yang tinggi, secara saya dari daerah terpencil ya, jadi ambil kaget pertamanya. Terus sempat GPD juga, karena masuk diri bayah kantor yang notabene-nya itu terkenal ya, pas masuk pertama kali saya dudukkan banget, gitu orang-orangnya serius banget, pertama kali yang saya tunggu itu saya inget banget Pak Sugiyato, dengan rambut putihnya, menjemput saya dengan hangat sama siapa ya satu lagi, omarhum abadi. Mereka memberikan saya, apa ya, sedikit ketenangan lah, ternyata mereka banyak yang bisa saya bayangkan, terus saya masuk ke ruangan Pak Imron, Ijit, Salaman, dan saya banyak banget mengatakan sesuatu yang tolong dibimbing ya, tolong dibimbing ya, karena saya lucu aja merasa gak pedis banget lah pokoknya, sampai ini saya ketemu. Masuk pertama kali itu tanggal, lupa sih, persisup hal berapa ya, pokoknya dibahas setiap hari ini. Kenangan saya di awal pertama kali saya masuk ke sini, saya kelaparan, minta makan sama Mbak Enda. Yang waktu itu Mbak Enda sibuk banget, terus saya bilang, saya leper nih, mau makan, cari makan gimana ya, secara saya belum kenal dengan orang-orangnya. Karena hari pertama kali datang ke sini tuh, saya cuman ketemu sama Pak Gi, omarhum abadi, bahwa gak salah sama Tomi ya, cuma itu aja sih, jadi sama perempuan yang belum pada kenal. Nah Mbak Enda ada dengan baik hatinya menawarkan melukusan yang dibeliin spesial sama, ya waktu itu, Mbak Ratno ya, Mbak Ratno ya. Nah itu ketanggalan saya sama Mbak Enda. Kalau suara keseluruhan sih, Alhamdulillah ya, saya merasa nyaman di sini. Saya merasa menemukan keluarga, menemukan sahabat, terus tiba-tiba nangis, apa ya, seperti tidak terasing lah. Padahal saya di sini tuh cuma 2 tahun, beda sama waktu saya dipartah. Di Pak Ruta, kalau saya punya teman yang tapi, sepertinya tidak, apa ya, tidak menemukan chemistry ya, kalau bahasa keren ya. Di sini, walaupun saya sendiri, cuman sama suami dan anak, tapi saya merasa menemukan rumah kedua buat saya. Saya punya teman-teman yang care, teman-teman yang baik, teman-teman yang mungkin, apa, lebih-lebih saudara kali ya, bisa saya bilang gitu. Jadi saya merasa nggak berada di tempat orang yang asing. Walaupun sejujurnya asing sih di sini. Ketika saya melihat masalah, saya membutuhkan seseorang buat membantu saya, saya nggak perlu saling kemana-mana, ya mereka semua ada di sini gitu. Jadi jujur aja, saat saya mau meninggalkan Semarang itu rasanya berat. Tidak seberat saat saya meninggalkan Aluta waktu itu. Saya seperti meninggalkan separuh hati saya di sini. Karena kalau ditanya, jujur saya betah di sini. Dan saya ingin di sini. Cuman karena memang, ya pertama mungkin sudah takdirnya yang di atas. Dan kedua mungkin ya, sebagai anak makin mudah saatnya saya pulang dan berbakti sama orang tua saya. Nah itu juga atas izin juari juga sih. Jadi sedikit, ya udahlah. Jalani dulu aja. Apa yang menulis sekarang yang saya jalani. Semoga hubungan seraturahmi ini tidak terputus oleh jarang. Walaupun kita terpisah pulau ya. Dan semoga saja komunikasi, terus rasa persaudaraan dan rasa sayang di antara kita itu tidak pernah berakhir. Hanya karena saya berada di provinsi yang berbeda. Harapan saya, kita semua diberikan kemudian panjang, rezeki yang berlimpah. Semoga ada waktu Allah mempertemukan kita kembali di waktu dan tempat yang lebih baik daripada saat ini. Semoga, walaupun nantinya pada akhirnya saya tidak kembali ke sini sebagai rakan kerja. Ya setidaknya saya punya kesepatan atau teman-teman yang berkunjung ke tempat saya. Dan dalam kesepatan ini juga, saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Pertama buat pimpinan-pimpinan di sini. Teman-teman yang sudah sangat banyak membantu saya. Secara pribadi, saya merasa tidak memberikan apa-apa untuk Kota Semarang. Justru saya lah yang mendapatkan banyak hal dari sini. Ya ilmu, ya teman-teman, saudara. Ya banyak hal yang saya dapatkan dari sini yang insya Allah semua kebaikannya teman-teman di sini itu nanti bakal dibalas sama Allah. Karena secara pribadi saya tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga atau apalah yang bisa membalas semua kebaikan teman-teman. Saya cuma bisa memberikan doa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kita diberikan umur panjang, kesehatan, segi, dan kesepatan untuk balik pertemuan. Terima kasih banyak. I love you cool, Kota Semarang.